Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Kotukan khusus untuk orang Jawa Raja Jayabaya, pemimpin kerajaan kediri yang berjaya pada tahun 30an Yang merupakan keturunan dari Prabu Air Langga Jayabaya dikenal sebagai sosok yang kerap kali membuat prediksi masa depan Terdapat salah satu ramalan Jayabaya Yang menerawang tentang kejadian yang bisa benar terjadi di masa depan Salah satu ramalan tentang masa depan Dari para orang Jawa yang belum terjadi hingga saat ini Adalah Wong Jowo Karis Separo Atau yang bisa juga diartikan sebagai orang Jawa tinggal setengah Ada banyak faktor yang menyebabkan orang Jawa tinggal setengah Makna Wong Jowo Karis Separo bisa diartikan secara harfiah dan juga kiasan Secara harfiah, populasi orang Jawa memang bisa saja berkurang Akibat berbagai macam faktor yang ada di muka bumi ini Terlebih lagi saat ini sedang adanya pandemi Yang membuat banyak orang sakit bahkan sampai meninggal dunia Selain itu banyak juga orang meninggal dunia akibat kelaparan Yang disebabkan oleh pandemi ini Sehingga membuat rakyat kesulitan untuk hidup Tidak hanya pandemi saja Saat ini banyak musibah yang terjadi Seperti bencana alam Yang menyebabkan situasi dan kondisi semakin lebih sulit untuk rakyat Kaum muda-mudi yang merasakan beban hidup yang berat Dengan terus bekerja Dan memenuhi kebutuhan hidup semakin berpikir Untuk tidak mempunyai keturunan Sementara itu, secara kiasan dari kajian filosofi Jawa Dapat diartikan sebagai sikap dan memahami Atau bertata kerama Maka dari itu, ketika bertemu seseorang yang tidak mempunyai tata kerama Atau tidak paham apa itu arti kesopanan Biasanya orang Jawa menyebutnya Wong Orang Jowo Istilah itu biasanya dipakai dengan situasi serta kondisi Yang ada di zaman sekarang Karena banyak orang benar yang disalahkan Dan orang salah justru dibenarkan Salah satu contoh itu bisa dipakai bagi para wakil rakyat Dan penguasa yang terbukti melakukan korupsi Dan bermain curang di belakang Di dunia ini juga banyak orang berilmu Tapi tidak paham apa arti akhidah serta hatika Banyak juga orang yang bermaksiat saat sedang sendiri Contohnya lagi, banyak kasus hukum yang pilih kasih Ketika mempunyai uang banyak Maka hukum bisa dibeli dengan mudah Dengan begitu, maksud dari istilah Wong Jowo Karis separuh Bisa juga diartikan sebagai banyaknya orang baik Yang sudah hilang karena orang yang memiliki tata kerama Atau budi pekerti hanya tinggal berjumlah setengah Secara makna kiasan, ramalan Prabu Jayabaya ketujuh ini memang sudah lama terjadi Kedepannya hal-hal buruk lain bukan tidak mungkin akan terjadi Selain itu, seorang ahli spiritual yang akrab dipanggil Kusrofi mengungkapkan maksud dan fakta Dari ramalan Jayabaya yang berbunyi Wong Jowo Karis separuh Chinolondo Karis Jodo Pada suatu saat nanti, kalau kita tidak hati-hati, orang Jawa ini tinggal separuh Manusia kan ada unsur dohir batinnya Ketika orang Jawa atau orang Nusantara ini, unsur dohirnya akan menguat Maka dia hanya tinggal separuh Yang dimaksud unsur dohirnya ini adalah karena orang Nusantara atau Jawa banyak tergantung pada teknologi Dan unsur dohir itu berhubungan dengan raga dan akal Jelas Kusrofi Kusrofi juga menambahkan Kalau di saat kita terjebak oleh unsur dohiria ini Wong Londo sudah mencuri ilmu dari orang Nusantara ini Mereka Wong Londo masih satu jodoh Dohir batin mereka mulai mengolah Seperti itu Jadi kalau kita tidak hati-hati, itu akan terjadi Tapi kembali lagi, itu adalah ramalan Ramalan itu bisa menjadi satu petuah yang harus kita hati-hati supaya itu tidak terjadi Atau memang ramalan itu bakal terjadi nanti Jadi, Wong Jawa karis separuh itu hilang separuh Jadi yang hilang itu adalah unsur batinnya Yang akan selalu dekat dengan Tuhan Nanti ketutup oleh unsur-unsur dohir Akhirnya tinggal separuh karena hilang unsurnya tadi Kusrofi menjelaskan kalau yang hilang tinggal separuh itu Bukan penduduk atau orang-orang Nusantara ini Seperti yang kita semua tahu Suku Jawa sendiri adalah suku bangsa terbesar di Indonesia Dengan jumlah populasi sekitar 95.217.022 jiwa Menurut sensus penduduk tahun 2010 Hal ini berarti 41% populasi Indonesia adalah masyarakat dari suku Jawa Sebagian besar suku Jawa berada di Pulau Jawa Terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur Tetapi mereka juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia Berdapat beberapa teori yang menjelaskan Tentang asal-usul suku Jawa di Indonesia Berdasarkan penemuan arkeologi Suku Jawa sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu Dengan ditemukannya fosil Seperti P.T. tropus erectus dan Homo sapiens Di berbagai tempat di Pulau Jawa Sementara pendapat sejarawan menyatakan hal yang berbeda Yaitu meyakini bahwa nenek moyang suku Jawa Berasal dari Yunan, China Yang melakukan pengembaraan ke berbagai daerah di Nusantara Sumber lain yang berasal dari babat Jawa kuno Yang menyebut bahwa nenek moyang suku Jawa Berasal dari seorang pangeran kerajaan Keling Yang tersisi dari perebutan kekuasaan Raja tersebut membangun kerajaan baru bernama Jawa Cekwara Bersama para pengikutnya Asal usul suku Jawa juga ditemukan dalam sebuah surat kuno dari Kraton Mala Yang menyebutkan tentang Raja Rum Raja dari Kesultanan Turki Pada tahun 450 sebelum masehi Yang kemudian menemukan pulau yang sangat subur Dan pulau itu adalah pulau Jawa Masyarakat dari suku Jawa dapat dikenali dari bahasa Garis keturunan, filosofi hidup Dan sikapnya yang masih dapat diamati hingga saat ini Heru Satoto mendefinisikan masyarakat Jawa adalah Sebagai salah satu masyarakat yang hidup Dan tumbuh berkembang dari zaman dahulu sampai sekarang Dan turun-temurun menggunakan bahasa Jawa Dalam berbagai ragam dialeknya Serta mendiami sebagian besar pulau Jawa Sebagian besar masyarakat suku Jawa Menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi sehari-hari Bahasa Jawa dikenal dengan aturan yang dikenal dengan unggah-unggu Dengan kosa kata dan intonasi Berdasarkan hubungan antar pembicara dan lawan bicara Aspek kebahasaan ini sesuai dengan adanya pengaruh sosial yang kuat Di dalam budaya Jawa Terutama status sosial seseorang di dalam masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!